selamat menikmati saya coba hidupan mesinnya memang sih asapnya sudah berkurang tidak terlalu banyak lagi ngebulnya sudah tipis atau tidak kelihatan karena tadi pas lagi dijalannya itu banyak sekali timbul asap secara tiba-tiba waktu itu kecepatan 2000 RPM di 60 sampai 80 km itu ngebul terasa di kenal pot kita lihat apa masih ngebul atau tidak dan apa solusi dan penyebabnya petrio singkat ini jadi di belakang kenal pot ini memang terasa masih ngebul-ngebul sedikit putih sedikit asapnya seperti ini kelihatan sobat ya sekarang ini kemungkinan dari kemungkinan besar dari valve PCP nya kita lihatin apa itu PCP valve setiap mesin pasti ada valve PCP ya atau kepanjang dari PCP positif crankcase ventilasi valve nah seperti ini ya sobat ini valve PCP PCP nya ada di atas R3P R3P dan mungkin mobil lainnya ke atas seperti ini nah ini gampang sekali lepas ya kemungkinan sih kemungkinan besar dari sini ya menyebab dari apa oli yang masuk ke ruang bakar nah ini ya fungsi dari valve PCP ini atau positif crankcase ventilation untuk menyalurkan atau membuang mengisap udara yang ada di ruang mesin dan dialirkan diisap ke intik manipul untuk digunakan sebagai pembakaran kembali di ruang bakar nah seperti itu kurang lebihnya jadi udara yang ada di ruang udara yang ada di mesin nih ruang mesin pastikan itu kan mesin bergerak tuh pastikan dia menimbulkan udara udara yang tekanannya besar nah udara itu akan disedot akan keluar akan disedot nih sini sini yang ke arah ke intik manipul di antik manipul dia akan disedot supaya tekanan di dalam ruang bakar ini selalu stabil dan pembakaran juga membutuhkan udara yang panas nah udara yang panas itu dihasilkan dari falafisipi dihasilkan di dalam ruang bakar dan dialirkan ke falafisipi ini jadi ini satu arah ya kesana tidak boleh berlawanan arah atau dua arah nah itulah fungsi dari falafisipi ini ini kemungkinan jebol atau rusak seperti ini ya ini udah karatan sekali mungkin ini belum pernah diganti dari usia mobil sampai sekarang biasanya ini pegantiannya setiap 3 tahun sekali atau 40 ribu kilometer ya ini falafisipi penelitian apa namanya positif penelitian penelitian falaf seperti ini coba saya ganti ya sobat ya benar-benar keluarnya sembuhnya hilang seperti ini sobat ya ini barang yang lamanya dan ini barang yang baru sama sih ya simple barangnya seperti ini ini ada falafnya juga seperti ini jadi ini satu arah bisap tidak boleh ditiup satu arah tidak boleh dua arah ya sobat coba kita pasang ini yang menyebabkan yang menyebabkan asap putih tipis kebuang berlarut-larut atau juga bisa juga busil lebih cepat kotor dan ruang bakar atau etek manifold lebih cepat kotor sensor falaf-falaf dan sensor di map sensor juga yang di etek manifold akan cepat kotor dengan ininya atau lemah tekanan yang di dalam falaf PCP ini bisa seperti itu kemungkinan besar saya ganti karena pegantinya simple hanya ditusuk saja dan menggunakan tang seperti ini sudah masuk lalu dicoba ini sudah agak longgar nanti saya betulkan dulu sudah longgar coba di betul-betul kembali sudah terpasang ya sobat ya falaf PCP ini semoga hasilnya bagus semoga tidak terjadi turun mesin karena bila tidak paham dengan mesin ini bisa diartikan dengan keluhan mesin kalau asepnya ngebul secara tiba-tiba atau berangsur lama lama-lama lama-kelamaan oleh akan habis dan pemakaran pun akan tidak sempurna kalau misalkan tidak tahu atau tidak paham mungkin akan diturunkan mesinnya diganti silver valve piston dan seperti itu tapi ini kita coba dengan pegantian kepala PCP terlebih dahulu semoga berhasil dan aman ya saya hidupkan mesinnya terasa sih ya lebih ini lebih halus suara mesinnya dan gasa pun lebih spontan ya mungkin pengaruhnya besar di PCP valve itu yang jebol atau kemasukan oli ke ruang bakar sekarang saya ke belakang kenal pot melihat apa masih terdapat atau terlihat uap oli asap putih atau tidak ya sudah di apa namanya di belakang mobil mengamati mengamati dari tadi sekitar selama 30 menit keluar atau tidak asap putih ternyata tidak keluar sama sekali bening asapnya bagus dan pembakarannya pun bagus ya sobat jadi keluhan dan keluhannya itu asap asapnya putih kebuang dan solusinya pegantian valve PCP valve mesin pun jadi lebih halus suaranya tidak sebab pertama kali datang suaranya agak kasar dan bau-bau sangit di sekitar mesin oke sobat demikianlah tutorial singkat ini dari saya Ruski Sofandi bila ada pertanyaan silahkan komen-komen di bawah atau bisa melalui whatsapp saya atau bila jika ada masalah bisa ke bengkel saya di daerah Konek Lapa Jakarta Timur jangan lupa untuk like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh